Kabar transfer pemain baru Bostim Liga 1 kali ini datang dari P.A. Samakasar yang dikabarkan tertarik mendatangkan pemain dari Persiburan Jayapura. Motivasi Tinggi Barito Putra, P.A. Samakasar Wajib Waspada P.A. Samakasar diminta waspadai kekuatan P.A. Samakasar Barito Putra saat bertemu dalam laga Tunda Liga 1 2022-2023. Diketahui William Plum C.S. akan bertandang ke Stadion Deman Banjar Pasin pada selasa 10 Januari mendatang. Meski kedua tim memang terlampau jauh di beban klasmen sementara, tim berculuk Laskar PDC pemimpin klasmen dengan 33 poin. Sementara Laskar Antasari di zona degradasi yakni berada di posisi 16 dengan 14 poin. Terkait hal itu, pegawat sepak bola Asega Frasak mengingatkan P.A. Samakasar untuk tidak agak remeh Barito Putra. Menurut Asega, motivasi tinggi akan diperlihatkan Barito Putra pada laga nanti. Sebab ada kebanggaan tersendiri ketika tim papan bawah mampu menaklukkan tim papan atas. Dia juga menuturkan P.A. Samakasar diketahui kerap kesulitan saat lawan klub asal Kalimantan. Itu berarti statistik pertemuan P.A. Samakasar lawan Barito Putra tidak mempihak kepada anekasu Bernardo Tavares. Asega pun menyampaikan P.A. Samakasar harus memanfaatkan laga Barito Putra untuk perlebar selisih poin dengan pesaingnya. Juara Piala Indonesia 2019 ini hanya dua kali menang dari sembilan laga melawan Barito Putra. Sementara tiga pertandingan kalah dan empat lainnya bermain imbang. Jari Pelopis Jakob Sayuri, PSM Tertarik Datangkan Pemain Asal Papua Kabar transfer pemain baru musim Liga 1 kali ini datang dari P.A. Samakasar yang dikabarkan tertarik mendatangkan pemain dari Persiburah, Jayapura. Diketahui P.A. Samakasar mulai bergerak aktif di bursa transfer pemain baru ke-2 Liga 1 2022-2023. P.A. Samakasar pun mulai dihubungkan dengan beberapa nama untuk memperdalam skot. Terkini menurut rumor yang beredar, PSM Akasar dikabarkan ingin mendatangkan pemain depan untuk menambah daya dobrak tim. Dilarasi dari akun Instagram Adgalsibola, PSM Akasar kini dikait-kaitkan dengan pemain penting Persiburah, Jayapura. Gunan Sarma Doen untuk putaran ke-2 BRI Liga 1. Diri dia nanti diplot sebagai opsi penyerang dari PSM sebab Yaakob Sayuri dan Bapak Seki Asraf selalu dipanggil ke timnas Indonesia. Gunan Sarma Doen pun merupakan sosok penting di Persiburah, Jayapura. Persama mutiara hitam, Doen telah tampil dalam 6 pertandingan di Liga 2 dan berhasil menyumbang 3 gol dan 1 asis. Dengan abisi Persiburah, Jayapura yang ingin kembali berlaga di Liga 1 musim yang akan datang, maka sepertinya PSM Akasar akan kesulitan mendatangkan Gunan Sarma Doen. Terlebih lagi, Persiburah, Jayapura baru saja kehilangan salah satu pilar utama Brian Fatari yang sudah menerima pinangan Dewa United. Pantas, akankah PSM Akasar memperjuangkan mantan penggawa timnas kelompok usia tersebut? Menarik untuk menanti kejutannya. Tekad Yanjo Sayuri bersama PSM Akasar di tahun 2023 Yanjo Sayuri menatap tahun 2023 dengan optimisme tinggi. Pemain 25 tahun ini bertekad bahwa PSM Akasar lebih baik dari Liga 1 2021-2022. Pasalnya musim lalu tim berjuluk Laskar PDC terseok-seok di bapan bawah klasmen. Finis dua tingkat dari zona degradasi yakni posisi 14 dengan 38 poin. Sementara di Liga 1 musim ini, PSM Akasar tampil superior. PSM berada di puncak klasmen dengan 33 poin. Meski ditempel ketat oleh Bali United dan Madura United di posisi 2 serta 3 dengan poin sama, PSM Akasar unggul selisih gol dari kedua tim tersebut. Di lain sisi, selain ingin membawa PSM Akasar lebih baik, saudara kembar Yaakob Sayuri ini juga mengaku ingin menampilkan performa terbaik di setiap laga yang dilakoni. Bahkan ia ingin terus perbaiki penampilan dari musim-musim sebelumnya. Tak lupa, Yanjo juga berharap tahun 2023 bisa bawa berkat bagi orang tuanya, keluarga, dan banyak orang. Sebagai informasi, PSM Akasar mengawali tahun 2023 lawan PS Barito Putra di Stadion Dehman Banjarmasin. Pertemuan bertajuk laga tunda ini akan dilaksanakan pada selesai 10 Januari pukul 17.30 Wita atau 16.30 WIB. Barat.